Halo sobat mahasiswa, tahukah kalian, belakangan ini siswa sangat tertarik dengan video presentasi yang menarik, yang berisi tulisan tangan, kartun, dan efek tradisi analistis. Nah, jika kalian bertanya-tanya, salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat hal-hal ini adalah Photon, karena Photon ini adalah aplikasi berbasis audiovisual yang dapat diakses secara online dan dapat membuat hal-hal tersebut. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, pertama-tama kalian bisa pergi ke tautan untuk mengakses Photon, yaitu www.poton.com. Nah, setelah kalian pergi ke websitenya, kalian bisa langsung menuju ke tombol setup dan login dengan akun Google kalian. Nah, kemudian setelah kalian masuk ke dalam aplikasi Photon, kalian bisa memilih di sini sebagai Education, dan memilih as.teacher. Oke, di sini kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Nah, setelah kalian masuk ke dalam Photon, kalian bisa memilih salah satu opsi, yaitu Animated Explainer. Kalian tinggal buka, dan kalian akan diberikan banyak template untuk memilih hal-hal atau bagaimana penjelasan kalian akan dilakukan. Nah, kalian bisa memilih beberapa template atau sebuah template yang sesuai dengan video kalian. Namun, kalian juga harus memilih dengan pijak, karena beberapa hal di sini hanya bisa diakses dalam mode Pro. Nah, contoh yang saya udarakan adalah yang ini. Nah, setelah memilih template, kalian bisa klik Edit in Video. Nah, setelah di sini, kalian bisa lakukan beberapa editing seperti menambahkan teks, menambahkan karakter bisa juga, menambahkan beberapa property, shapes, image, video, dan lainnya. Nah, kalian bisa menggunakan aset kalian sendiri, atau kalian bisa mencari di sini dan melakukan drag and drop. Nah, sedikit penjelasan lagi. Di sini, ini adalah tombol yang kalian gunakan untuk melakukan play. Nah, jika kalian mengklik tombol ini, maka video atau presentasi yang sudah anda rancang sebelumnya akan di-play dan di-preview. Nah, untuk membuatnya lebih menarik, kalian juga bisa menambahkan audio voiceover. Tinggal disesuaikan saja dengan workflow klien. Nah, jika kalian sudah selesai mengatur dan menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian, kalian bisa langsung menggunakan opsi expert di sini dan men-reload sebagai image atau men-reload sebagai video. Nah, sekian tutorial tingkat mengenai Photon. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih.